Terima kasih, sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare, saya diklarifikasi. Kemudian, melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf Pak, mohon tenang dulu hadirin, mohon tenang, harap tenang, baik kita akan lanjutkan, harap tenang, harap tenang hadirin. Baik, ini adalah salah satu ancaman non tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami, perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga, termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semesta. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu. Jadi menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut dua. Baik, terima kasih Pak Anies.